musik 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 panitia itu kan pahalannya juga dapat nah jadi ya dibilang tertarik dakwah sangat tertarik karena pahalannya kan begitu besar dan cuman ya kita harus sadar diri juga kan, kalau gak punya ilmu seperti saya ya pantasnya hanya bisa menjadi host gitu kan, pantasnya hanya jadi panitia apa yang bisa dibantu, dibantu gitu sadar diri aja lah kalau saya Masya Allah, ini luar biasa sekali ini sangat menginspirasi, jadi sobat pemirsa, selain sobat pemirsa ini menjadi pengusaha atau ingin menjadi pebisnis, maka jangan lupakan dakwah begitu ya, dan potensi bisnis juga bisa dakwah betul, bisnis juga bisa dakwah jadi jangan dikira bahwasannya pebisnis itu berbeda dengan pendakwah tapi bisa digabungkan dan menjadi pahala yang besar atau menjadi pundi-pundi pahala untuk kita semua dan kita bisa melakukan itu ya Mas Yusuf Ustaz tau gak, saya pertama kali kenapa saya sangat ngotot untuk menjadi pemusaha kenapa? mau nisahkan saya? salah satunya salah satunya adalah karena saya berharap saya mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW kita tau kan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendagang seorang pengusaha jadi maksudnya poin itu yang saya kejar juga nah itu semangat saya maksudnya ada beberapa faktor ketika saya mencoba untuk fokus di dunia entrepreneurship gitu ya satu memang saya memang waktu mulai senator sudah mulai mencoba untuk buka usaha, lalu ketika mulai ngaji saya makin semangat, kenapa? ya Nabi kita udah mencontohkan beliau seorang pengusaha gitu loh kenapa kita gak ikut sunnah Nabi? jadi bahasanya ada niatnya dulu niat untuk menjadi pedagang menjadi pengusaha mudah-mudahan dan niat karena ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW nah itu pertama mudah-mudahan kita berharap dapat pahala dari Allah karena mengikuti sunnah terus kedua ya kita menjadi pengusaha yang jujur bukan pengusaha yang jujur nanti akan dikumpulkan wah ini salah satu banyak lah apa keuntungan menjadi pengusaha ini sobat pemirsa dimana Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersada Atta Jiru Saudhukul Aminu Ma'a An-Nabiina As-Sadiqina Wasyuhada'i Wal-Yawm Al-Qiyamah jadi seorang pedagang itu ketika dia itu amanah jujur dan InsyaAllah akan dikumpulkan dengan para Nabi jadi bukan hanya Nabi Muhammad tapi para Nabi dan juga para suhada InsyaAllah nanti di Yawm Al-Qiyamah MasyaAllah luar biasa ini Mas Tahu Wisnu dan ini mengingatkan kita semua jadi Sobat Pemirsa jangan sampai kita mengambil peran atau menyanyiakan waktu kita ini ya selain kita bisa berbisnis dan berda'wah kenapa tidak begitu ya Mas Wisnu ya MasyaAllah Baik Mas Wisnu ini Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara dan ini Sobat Pemirsa dari tadi ini penasaran nih mungkin ingin mendapatkan banyak motivasi dari Mas Wisnu mungkin Mas Wisnu bisa sampaikan kepada Pemirsa yang bisa dipegang yang bisa di nanti dilaksanakan oleh Pemirsa Islami Trainer TV soal yang motivasi soal yang motivasi apapun Sob apapun Tahu Tahu baik mungkin karena ini kan apa namanya ini Station Islami Trainer TV kan iya jadi kita bahas tentang entrepreneurship jadi teman-teman semua jangan ragu untuk menjadi seorang pedagang menjadi seorang pengusaha kalau saya boleh memberikan sedikit masukan ya ini dulu awalnya saya memang tertarik memang buka usaha ada beberapa faktor gitu tapi salah satunya adalah masalah apa namanya satu masalah satu adalah masalah waktu terus kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan tadi ada satu hadith yang begitu luar biasa bagaimana kita bersemangat untuk menjadi pengusaha yang jujur yang amanah ya insyaallah kita bisa berkumpul bersama para Nabi para syuhada gitu kan orang-orang jujur gitu jadi ini salah satu motivasi kita gitu nah yang yang pertama soal waktu teman-teman semua soal waktu saya saya merasakan sendiri gak tau kalau teman-teman karena saya bergerak di dunia entertainment kan dulu kan sampai sekarang Alhamdulillah maksudnya ketika saya main siniatron waktu saya itu dari pagi sampai ketemu pagi waktu saya untuk belajar agama untuk keluarga itu sangat sedikit sekali kalau ada ya hanya sebentar waktunya dan susah banget untuk memaksimalkan waktu itu kalau saya tapi gak tau kalau yang lain ya nah dari situ saya berpikir kalau saya jadi pengusaha kalau saya jadi pengusaha kalau saya jadi pengusaha tapi ketika usahanya sudah berjalan sudah ada sistemnya insyaallah kita bisa meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk belajar agama kita ini penting wajib seorang muslim itu untuk belajar agama gitu ya jangan hanya mendengar tapi benar-benar kita menuntut ilmu agama kita jangan sampai nanti kita di akhirat ditanya malah dunia kita Masya Allah secara ilmu dan wawasan tapi agama nol sama sekali nah ini motivasi untuk saya sebenarnya untuk belajar agama lebih dalam lagi nah terus sama keluarga teman-teman ingat keluarga ini adalah aset kita juga adalah harta kita juga investasi kita dunia dan akhirat bagaimana nih anak kita ya kita tahu mungkin hanya dulu kalau saya wah anak saya harus kayak ini harus sukses segala macam ternyata sukses yang hakiki adalah ketika Allah memasukkan kita ke dalam syurganya Allah dijawabkan dari nerakanya gitu kan jadi salah satu investasi dunia dan akhirat adalah anak kita tapi bagaimana cara kita mendidik anak kita kalau kita tidak punya waktu sama anak-anak kita gitu kan nah ini salah satu motivasi saya juga harus ada waktu untuk anak-anak harus ada waktu walaupun cuma sebentar ini kebayang kisah Nabi Ibrahim AS bagaimana Ibrahim Nabi Ibrahim AS ya kita tahu kan tidak jarang bertemu dengan anaknya Ismail tapi ketika ada Nabi Ibrahim datang ke rumahnya hanya ada istrinya lalu ada satu dialog ya yang mungkin teman-teman juga tahu lalu Nabi Ibrahim AS hanya menyampaikan satu kode sebenarnya lalu itu diterjemah dengan baik sekali oleh Nabi Ismail itu apa karena kedekatan yang begitu luar biasa gitu kan nah ini artinya memang kalau saya dengar dari para ustad juga bahwa kita juga harus ada waktu yang benar-benar ada waktu berkualitas bersama anak-anak kita nah ini masalah waktu sebenarnya banyak lagi tapi kedua soal tadi yang saya bilang bagaimana saya berusaha untuk meniatkan juga ketika menjadi pengusaha ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan yang terakhir tadi masalah mudah-mudahan kita bisa berkumpul pedagang menjadi pedagang yang amanah menjadi pedagang yang jujur karena masalah dagang masalah bisnis masalah usaha ini bukan hanya untung dan rugi tapi ini adalah syurga dan neraka jadi kita berharap mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita Allah memberikan kemudahan untuk kita Allah memberkahi kita agar selalu apa yang kita lakukan adalah usaha-usaha yang halal agar apa ya kita sangat berharap kita berkumpul dengan para Nabi kalau kita berfikir para Nabi syurganya apa ya kalau Nabi Muhammad SAW kalau saya rasa pasti surga Firdaus ya atas izin Allah insya Allah ya tapi saya nggak tahu kalau hadisnya Ustadz ya tapi saya pikir ya Nabi Muhammad yang syurga paling tertinggi dan ketika kita berkumpul sama Nabi artinya kita juga bersama kita juga bersama beliau di syurga tingkatannya syurga Firdaus amin amin Allah paling itu saja Ustadz ya Allah Allah ya ini asya Allah luar biasa motivasinya nih pemirsa ya dan mudah-mudahan bisa banyak ditangkap apa yang disampaikan oleh Mas Tuku Wisnu dan mudah-mudahan bisnisnya selalu berkah Mas Wisnu dan Alhamdulillah terima kasih sekali telah bisa hadir dan berbagi ilmu mudah-mudahan Mas Wisnu sekeluarga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala nanti bisa ketemu lagi Mas Wisnu ya di lain waktu dengan kesempatan Sobat pemirsa Alhamdulillah mungkin cukup sekian yang bisa kami hadirkan terus tonton tayangan-tayangan kami yang menginspirasi memotivasi dan mengedukasi kita semua jangan lupa subscribe dan like juga komen bercita-cita untuk sukses itu boleh namun berkah harus jadi kenyataan Barakallahufikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih